Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Bro kembali lagi dalam channel si Brokokok Banten hari ini saya bahwa dibawah sama spare partnya bro ya untuk diperbaiki atau minta dipasangin spare partnya banyak atau bro ini ini adalah spare partnya bro ya ada oli busi pembel sama tampas rem ya ini motornya motor vario ya vario 150 tekno ya Honda ini minta dipasangin bro spare part ini minta batik ganti bro ya berikut cantik oli saya mau kerjakan nih Bro bongkar bagian sini bro ya hai 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 batuk Hai selamat menikmati selamat menikmati oke bro ini semua pada kering bro ya nanti dilumas-lumasin juga ini katanya diselahnya juga ada macet ya bro ini saya loncengnya perlu saya kasih cairan ya atau pembersih terus saya kasih oli ya biar diselahnya saya talk chair ya ini ganti penbel ya cara mau melepas ini bro ya CCVG penbel cara seperti manual bro kita kencangan dulu dan belakangnya kita kencangin bro ya supaya ini ya rodanya sudah tidak bergerak kencang bro ya tujuannya agar ini ketika nanti kita gepuk penbel gak ikut motor bro ya jadi gak perlu dipegangin sama jari setang bro ya dari handle-nya kita langsung kencangin aja dari sini ya ini kita udah kencang udah bisa gerak kalau kita ini gepuk lo ya nah ini bro ini udah udah ketuk ini udah udah ketuk ini udah ya oke bro ini udah saya bongkar dari dulu ya orangnya katanya mau sekarang ganti luler bro ini lulernya udah cepat-cepat ya ini lulernya juga ikut cepat-cepat bro udah saya kasih orangnya kasih tau ini lagi belanja orangnya bro lagi beli lulernya sekalian biar diganti ya biar mantep ini penbel ya ini penbel ya ini penbel ya bro ini penbel berkase udah pada letak-letak ya udah pada letak-letak penbel ya bro ini ini yang barunya mau saya ganti nanti bro ya ini sisi bikin ya bro ya lihat kotorannya bro udah kotoran dari blok penbel ini bro ya ini gak perlu dibongkar gak perlu dibersihin bro lihat debunya ini 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 sebenarnya perawatannya mudah bro cukup kunci T8 aja kita bisa buka sendiri bro ya kita bisa buka sendiri asal kebuka bloknya ininya aja bro ya asal bisa kebuka bloknya ini untuk perawatan gak usah buka ini bro ya gak usah buka yang ini ya penbel atau sisi fiti rumah luler gak usah dibuka bro biar dia nempel aja seutuhnya ya kalau kita perawatan itu tinggal dibersihkan ide brunya bro pakai kuas kuas-kuas dibersihin ini segala bro ya cukup ini bro contohnya kita beginilah ini andai aja masih posisi semula ya normal ini kita bersihin aja pakai kuas ini pakai kuas ya kuas berdip-dip juga gak apa-apa bersihin kita dibersihin termasuk fitur juga ya bro ya untuk perawatan sendiri ya kita bisa-bisa pakai obeng kembang aja bro sudah sulit kuncinya dibuka cukup dibersih-bersihin pakai kuas udah dibersihin debu ya semuanya turun udah bersih termasuk ini juga bro ya dibersih-bersih debu debu ini sebenarnya pakai kuas jadi bisa bro ya dibersih-bersih pakai kuas pakai kuas atau pakai semprotan WD ya pakai semprotan ini ya cairan ya semprotan cairan semprot-semprot bersih udah bersih dilap-lap bro ya udah dilap-lap ini cukup pasti oli aja bro biar dia selanya enaknya tokser kasih oli aja udah itu pasar lagi bro sebenarnya untuk perawatan metik ini di bagian pendel ini mudah bro untuk menghindarkan debu-debu seperti ini bro ya lihat bro ini debunya bro lihat tuh bro lihat debunya tuh bro debunya sangat tebuk ya ini sebenarnya mudah bro untuk perawatan sendiri bro tinggal kita bersih-bersih sendiri aja dia berkawas udah semua dibersih udah ini kita tutup lagi bro cuma kunci delapan doang bro kunci delapan sama omeng kembang ya untuk kita perawatan sendiri di rumah untuk penbel ya jadi penbel terhindar dari kotoran debu bro ya biasanya dari kotoran debu yang menempel menempel itu bro dia ngerusak ke penbel ya pertama ke penbel kedua ke luler bro jadi dia cepat rusak ke luler sama penbel atau sisi sama sisi ini bro ya cepet rusak dulu kenapa debu itu bisa bikin putaran jadi macet bro ya putaran jadi macet perat bro ya pokoknya sama selahan juga ikut perat yang biasa diselanya suka enggak berbalik gitu ya dari kotoran ini bro oke ini saya mau bersih-bersihin dulu sambil lulernya poasnya cukup bersih-bersih pakai rindu cepet rusak masuk dan masuk dan dan sampai 5 kemudian Terima kasih 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 Terima kasih